perkenalan lebih dekat dan sedikit mengetahui tentang muvavi video editor plus ini kita ke new project nggak ada ya Oke mau cancel yang tadi udah saya coba-coba untuk lebih nah create new project baik di sini ada opsi record audio quick video record video dan capture screenshot ini setelah kemarin saya sebelum bikin muvavi video editor plus saya coba mencoba sopir yang satunya yang ini eh S movie dan ada beberapa keterbatasan emang sopirnya kecil namun ternyata banyak-banyak batasan dan sedangkan untuk muvavi video editor bagi anda yang terbiasa menggunakan permora ini tidak ada perbedaan jauh dan menurut disini juga disetting ada preferensi disini mirip sekali dengan film waran seperti ini akselerasinya Intel di enable nvidia juga enable ini kepentuan rendering export nanti hasil ininya ininya kita langsung ke dokumen saja selep order file sharing udah seperti ini Oke hito eh setting preferensi disini bisa kita langsung terkonek dengan Google Drive Vimeo maupun YouTube langsung baik saya tidak akan mengkonekkan ya oke saja kita coba masukkan file disini gampang yang ini misalkan nah seperti ini ini simple tapi sangat mumpuni kita coba tambahin file lain yang ini bisakah bisa sampai berapa Oh di sini bisa add extra tracknya dulu video tracks nah yang ini kita masukkan disini kebeda nah ini nah coba kalau ini track 1 track 2 coba yang mana yang tampil di layar oke standar yang udah duduk kita kecil standar adalah yang paling atas adalah yang tampil di layar ini juga untuk membuat perininya sangat mudah ada color adjustment auto-auto ini tidak bisa disimpan di atas ya harus dikat dulu biar misalkan contohnya tidak semua kita saturasikan nah misalkan ini kita cut kok jadi ke atas ya kalau dikat Oke kita ando dulu kok ke atas anehnya kok nggak bisa terpotong biasa ya kalau jadi gini ini nih aneh juga kalau seperti ini kita kita mungkin harus satu-satu coba ini bisakah didelete-delete-delete-delete-delete-delete-delete-delete-delete-delete-delete-disini nah coba misalkan kalau satu ini cut bisa nah ini tidak pindah kita misalkan yang ini mau apa auto-contrast Oh kita bawa ke sini untuk kontras kita lihat perbedaan yang auto-contrast yang lebih oke lebih sedikit cerah lebih lebih nyala kontrasnya kemudian ada kelebihan software ini adalah ada audio editing misalkan saya cut yang sini nah sekarang kita dengar tanpa eh hari lagi dengan channel multi korek nah seperti itu saja kemudian kita kasih sound effect bisa dikerjain equalizer-nya sonoto korek ada audio efek di sini nah ini ada beberapa pilihan di sini bisa jadi suara robot coba kita masukin suara robot ke video yang sayang ini nah kesini jadi seperti apa suaranya seperti itu banyaknya ada telepon vibrate coba telepon nah seperti ini vibrate kemudian echo ada slow motion juga ada logo skin detection chroma key ini untuk tag yang ada juga beberapa pilihan di sini banyak ya cukup lah untuk menambah-nambah manis sedikit kemudian transition nya juga bagus ada beberapa ini sudah ada kita klik all banyak sekali kemudian filter all sini banyak sekali bisa berbagai filter untuk video Anda coba ini bisa disimpan di atas langsung atau tidak Oh tidak ya ini beda dengan filmora ini harus bisa masuk langsung ke video apakah kita bisa memasukkan adjustment video tidak ada ternyata bisa dini record audio record audio tidak ada ya playback skip make previous clip disini mungkin kekurangannya media file jadi ini kita kalau nyetik langsung harus ke sini nggak bisa disimpan di atas filternya misalkan playing object dan yang lain-lain ini sudah bisa disini coba kita masukkan teks sekarang misalkan kita mau pakai tag yang mana nih ya apakah di esmovi tagnya susah di aturnya lagi sejadinya kalau rubah ukuran font rubah itu posisi jadi beda dan kemarin saya belum menemukan cara mengatur tata letaknya kalau disini sepertinya bisa diatur kita coba yang agak-agak bagus sedikit nah ini biasanya banyak yang pakai kan kalau ini bisa di aturnya kalau ini bisa di atas teka ada nih ya terpisah ya sini video track di sini titel titel atau track dari untuk tektek nah coba tampil nah sini kita ini mudah editnya nih misalkan yang ini titel here kita ganti apa misalkan kemudian ukurnya kita rubah kemudian ukurnya kita rubah dan posisi ininya bisa di arahin kemana aja sesuai keinginan kita ini sangat mempermudah kemarin saya tidak menemukan settingan ini di esmovi kemudian ini samtek juga kita bisa rubah dengan mudah font font disini udah mulai udah banyak ya yang terinstall di komputernya ukuran juga bisa dirubah dan ini pun sama mudah bisa dibawa ke mana misalkan jadi disinilah di tengah semua dan coba kita lihat hasilnya untuk settingan eh apa istilahnya filter berarti kita harus meng-cut per video tersebut segimana yang kita inginkan misalkan saya menginginkan segini kemudian kita lihat yang ada Insane misalkan kita masukin Adam berarti di sini nih Adam nih harus pastikan kliknya satu nah gini nanti masuk semua lagi nah disini coba kita lihat nah ini ini apa ya menurut saya simple mudah dan cepat untuk anda yang editingnya tidak mau yang aneh-aneh yang wow yang ini yang penting penyampaian dari eh tema video Anda tahu topik video Anda yang penting tersampaikan ada sedikit eh yang enak dilihat atau gimana ini sepertinya support nanti terakhir kita lihat di renderingnya apakah benar-benar menggunakan bisa menggunakan oven GL Nvidia jangan sampai menggunakan prosesor kita masukkan oh ya ngeblur kemudian apalagi ya ini transition coba kita masukkan salah satu transisinya scale out misalkan loh Oh di sini nih panjang juga ya yang memang ini untuk video-video ngetes aja di sedikit nah ini standar seperti itu jamin jumut ini wah banyak pilihan layak dan noise gate ada noise gate disini eh ada apa ya tadi saya coba lupa stabilizer dimana stabilizer disini udah ada stabilizernya mungkin di video editor ya oh ya di video editing nah ada stabilizer selain pen and zoom overlay chroma case scan logo highlight ada animatian juga ini juga mudah menggunakannya tinggal di drag kesini dan dirubah-rubah sesuai keinginan kita cuman kalau yang saya masih penasaran kita kembali ke media Kenapa ke begitu ditambah media yang atas ini ketika ini dikat kenapa malah jadi ke atas ya nggak bisa diem disana Oh bisa sekarang kenapa tadi beda Oh sekarang udah mulai lagi berubah aneh kenapa nggak bisa diem disini klik properties color adjustment Oh ke edit aja mungkin tuh ah di sini nih Kenapa bisa seperti ini kalau emang default bawahnya program jenis softwarenya seperti ini berarti ribet juga Nung mana menyatu lagi kalau bisa dipindahin lagi kesini nah 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 nama seperti ini ya bisa ini ke bawah lagi bisa ini ke atas lagi nggak bisa aneh kalau malah jadi aneh gini ini kalau nggak ada mudah-mudahan saya belum menemukan caranya tapi kalau memang dikat jadi seperti ini malah jadi ribet ya coba misalkan kita kan mau masukin yang misalkan yang klip yang ini kita masukinnya yang ini kan jadi keren tuh jadi merah-merah seperti itu nah permasalahannya yang ini misalkan mau ada disini ditambah di bawah kita nanti tambah lagi track kok jadi kacau begini aneh ini apa harus ditambahin ada video track aneh nih kalau misalkan saya tetap nih pengen Oh ini apa ini saya pengen tetap nih disini misalkan dan ini mau tetap disini Kenapa nggak bisa harusnya bisa tuh oke 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 menurut saya sih ini aneh ya nggak praktis habisin waktu berapa menit nih mengetahui keanehan ini tuh kenapa yang dikat nggak bisa kita kita coba cut lagi yang ini Oh pindah lagi kita ini pindah lagi kok jadi ke atas gini susunannya waduh kacau ini seharusnya seperti yang tadi dikat itu bukan berarti ngegeser ke sini ya cuman jadi terpisah nah ini kat tuh ke atas tetap dia mau nya oke oke kita ando semua ini sangat-sangat menghabiskan waktu sedangkan ini bisa tadi untuk pertamanya coba yang ini kita delete yang ini kita delete juga ini tidak tahu tapi kenapa bisa seperti ini tuh malah jadi ke atas enggak bisakah disini nggak bisa ada apa ini wah tadinya saya mau bilang bagus software ini tapi kalau seperti ini nih anak jadi aneh kenapa juga audionya bisa digeser ini disini coba saya cut disini tuh wah nah sedanglah yang lainnya cukup bagus padahal cuman ini jadi seperti kekurangan tersendiri aneh ini bisa dibawa kesini tapi ini oh bisa bisa kalau disini terus oke jadi harus tetap dalam satu track ya kalau misalkan ini kita oh kok nggak terpisah oh bisa maksud saya misalkan ini kita track kedua yang mau diedit kenapa ini nggak bisa disini juga coba kita ke add misalkan ini apakah bisa disini kayak bisa misalkan yang ini coba lagi kita sekarang misalkan saya mau memotong di sebelah sini nih sampai durasi kesini menit ini mau saya potong apakah ngaclog lagi tetap oke tetap oke tetap nah misalkan disini saya mau cut lagi karena mau ngasih filter oke tetap misalkan di titik ini saya mau ngasih cut lagi buat filter lain nah sekarang ini bisa jadi diem ya oke oke sedangkan kalau mau yang ini di cut hmm saya coba disini apakah pindah oh tidak apa yang tadi menyebabkan oke kita gampang kita new project lagi aja nah kita masukkan file ini sama di di kita dokumen bandhikam nih ada nih nah ini oke kita sekarang masukkan ini kesini kalau ini seini dimana ini ini nggak bisa nih dari buat biasanya kalau filmora dimasukin ke sini otomatis nambah video tracknya ini harus kita manual dulu nambah trek misalnya disini kita nggak bisa deh nggak bisa nambah malah jadi aneh jadi kayak gini ya jadi kita harus ya tinggal klik aja ini emang emang tinggal klik sih Oh enggak dua kali klik lah tuh yang ini kita delete lagi agak ribet nih nah baik sekarang jadi ada dua video track kita masukkan di sini dan ini pun sesusah ya tuh nggak bisa langsung disetting sekarang nah segini nih omang videonya pendek nah coba sekarang saya misalkan mau yang video yang atas Oh menggeser geser ininya lumayan susah juga responnya nggak mulus ya Nah digeser ini pakai mouse sangat tidak mulus pergerakannya oke di sini kita kan tidak tidak ngaclog kemudian yang harus di klik segini mungkin klik Oh enggak enggak terjadi lagi seperti yang tadi yang pertama ya yang ngaclogan Oke kalau yang bawah kita cut aman yang bawah kita cut lagi aman Oke ini kita delete lihat saja ini bisa dipisah yang bisa jadi dua track dua track audio video mungkin ini kelebihan tersendiri juga jadi pas audionya nanti kita bisa di eh di setting di adjust sesuai keinginan kita mungkin ya mungkin ada noise ada noise nah ini nih tahu volume speed fade input out kita coba bisa audio sound correct audio efek nah sound correctnya bisa kualitas apapun atau kita bisa pilih equalizer mana nah ini kita kita bisa kasih equalizer di ininya mungkin untuk video klip musik ya cocok oke intinya sangat bagi pengguna Filmora ini udah nggak terlalu asing ya dengan sedikit kelebihan-kelebihannya cuman kesulitan yang lainnya saya nyari fact-nya ada baik default fact atau fact-fact tambahan lah itu susah menemukan yang gratis di internet semuanya berbayar ini kalau kekurangan salah satu kekurangan berbeda dengan Filmora Anda bisa mendownload eh additional packnya atau pack tambahan lah ya bahasa Indonesia nya bisa pack tambahan sesuai keinginan Anda sesuai kebutuhan Anda jadi sampai di posisi ini Filmora sepertinya masih unggul kalau untuk Premiere Pro itu sudah tidak usah diragukan lagi ya bebas untuk menambah-nambah baik anggap saja ini segini terakhir kita coba tes renderingnya saya buka dulu mana ya saya simpan tas manajernya terselah udah saya simpan di sini nah ini tas manajer ini saya mau melihat kerja nya nanti pas rendering benar-benar menggunakan GPU Nvidia atau masih full CPU karena beberapa kemarin Smovie meskipun di checklist checklist preferens support hardware nya udah aktif Nvidia nya Open GL nya tapi pas rendering 100% masih CPU sedangkan untuk Filmora itu udah bisa berbagi lebih cenderung yang menggunakan PGA dia bekerjanya baik kita export dulu cobain nama projectnya kita kasih tes hardware di sini ada kualitasnya kemudian ada ukuran file-nya ada advance juga disini kita bisa pilih resolusinya di sampai 4k dan disini ada 1440 tapi empat pertiga enggak wide Oke karena kita utamain wide ya ini remlet kita bisa dirubah sampai berapa sampai 60 ada ada 60 VBR medium coba di oke kan dulu ya jadi dari 7-27 hanya custom Oke kalau kita pilih Hai 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 di sini Hai ke disini 29 lagi ya tidak 30 Oke kan disini masuk ke custom lagi biasanya pada cuma 14 detik Coba kita lihat kita coba koneksikan ke internet Oke ternyata disini di pas plus ini nah disini ada musik juga action movie di coba di coba di bisakah ini didownload downloading Oke bisa coba seperti apa chain movie itu suaranya Oh ya semoga ini tidak ada copyrightnya Oke lah ini berbagai ini bisa didownload tambahan-tambahan oke namun 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 di sini ada sampel video nah ini yang countdown ini lima mata film strip dan lain-lain sebagai untuk opening ya mungkin coba kita download yang ini nanti video saya pakai ini nih pas editing bisakah didownload Oh bisa ini nah ini bisa ditambahin mungkin kenapa tapi dari 10 ya clock juga bisa claims coba ini download Wow cancel saja ini sepertinya gede jadi sisi kelebihannya kita banyak software video yang kita pakai di software yang lain ada kekurangan disini ada kelebihan yang bisa kita bisa mengakomodir itu bisa diambil kelebihan dan kekurangannya eh diambil kelebihannya dan tidak menggunakan yang kekurangannya ini sepertinya besar ya sudah cancel download saja nah ternyata ini nih ada nih yang bisa di download dan efek ternyata coba apa adakah disana disana disini dan ternyata sepertinya kuatanya habis tapi kuat apa-apa habis temen tapi kenapa ini tidak konek ke ini atau karena ini software versi pak tani klik download oh stop 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 ya sudah lah itu saja tambahannya sudah dulu matikan dulu lagi ini internetnya oke dlm apa